Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Oktamat ya di video kali ini kita akan membahas aplikasi turunan anti turunan atau integral oke yaitu sebahagia soal cerita seperti ini simak terus sampai selesai biar nanti faham ya Oke langkah pertama disini kita tahu bahwa sebuah benda bergerak dari keadaan diam dengan percepatan setiap t-detik dinyatakan sebagai ini adalah fungsi percepatan ya maka kita cari dulu adalah fungsi kecepatan Hai fungsi kecepatan kalau percepatan buku lambangnya kalau percepatan nanti lambangnya adalah V terhadap waktu karena ini adalah anti turunan maka ini kita tak integralkan sehingga Vt nya berarti Vt sama dengan integral dari fungsi at sehingga integral dari 5 min t dt sesuai dengan rumus kemarin integral adalah pangkat tambah satu pindah bawah berarti 5t dikurangi setengah ini pangkat 1 jadi pangkat 2 1 per 2 t kuadrat ditambah c nah nih ini fungsi Vt udah ketemu kemudian disini sebahagia benda dalam keadaan diam berarti diamkan berarti V nya 0 V nya 0 sama dengan 0 berarti tinggal kita masukkan sini sehingga 5 kali 0 dikurangi setengah t kwadrat di tambah c sama dengan 0 eh 0 ya ini t nya ya berarti c sendiri berarti 0 berarti fungsi Vt adalah c nya 0 berarti 5t min setengah t kwadrat ini baru katul fungsi Vt benda tersebut akan berhenti setelah berapa berarti berarti berhenti setelah berarti berhenti 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 kecepatannya t nya 0 ini masukkan ke sini berarti kalau kita masukkan adalah V0 ya V0 berarti sama dengan 5t min setengah t kwadrat berhenti sama dengan 0 ya berarti sama dengan 0 tinggal kita faktorkan yang sama-sama mengandung t kwadrat dikali 5 min setengah t sama dengan 0 berarti di sini t nya sama dengan 0 ataupun 5 min setengah t sama dengan 0 setengah t sama dengan 5 nya ke sini berarti min 5 t sendiri adalah min 5 kali min 2 persatu berarti t sama dengan 10 berarti berhentinya ketika penda sebut berhenti akan setelah berapa yaitu t 10 atau setelah 10 detik gitu ya seolah lagi karena percepatan itu adalah fungsi A maka kita cari kecepatan adalah fungsi V dengan jarak mengintegralkan nih karena V sama dengan 0 saat dinyatakan diam maka kita masukkan sehingga ketemu C nya 0 berhenti pada berarti kan V sama dengan 0 juga berarti sama dengan 0 kita masukkan seperti ini maka nilai t nya adalah 10 oke sampai di sini dulu ya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati